Intro Pelantikan BPD Kecamatan Horwangi Sebanyak 58 orang anggota BPD Kecamatan Horwangi dilantik langsung oleh PLT Bupati Haji Herman Seherman di Gedung Guru Horwangi Cianjur Kamis 23 Mei 2019 Dalam sambutannya, PLT Bupati menyampaikan Selamat atas pelantikan anggota baru BPD Kecamatan Horwangi Semoga anggota baru ini ke depannya bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dan bisa bersinergi serta berkolaborasi dengan kepala desa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa apabila ada permasalahan dapat diselesaikan sehingga hasil yang terbaik dapat tercapai sesuai harapan demi suksesnya pembangunan desa Selanjutnya, tugas anggota BPD kedepannya sudah menanti dan harus dilaksanakan Yang pertama, saya berharap agar dari masing-masing anggota di setiap desa tersebut yang sudah dilantik dapat membentuk serta memilih ketua anggota BPD secara bermusyawarah Kemudian yang kedua, nanti di tahun 2020 di Kecamatan Horwangi dari delapan desa yang akan melaksanakan pilkades dan ini sudah saya rencanakan dengan kepala DPMD akan dilaksanakan secara serentak di akhir bulan Februari dan berharap anggota BPD sudah bisa mempersiapkannya Hadir pada kegiatan tersebut Camat, Porkopim Cam Kecamatan Horwangi Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur Jajaran ABBEDNAS atau Asosiasi Badan Permusyawatan Desa Nasional Cianjur serta tamu undangan lainnya Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Ismail Sirih Dabobar Kebetulan saya ingin diberikan amanah oleh masyarakat menjadi anggota BPD khususnya di Desa Kertamuk di Kecamatan Horwangi Kebupaten Cianjur dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama dilantik oleh Bapak Bupati Bapak Bapak Bupati Ehman Suherman semua Kecamatan Horwangi berjalan dengan khidmat, lancar khususnya sebelumnya sekarang di Jajaran Badan ini kita sama-sama bisa mengembangkan tugas yang dilantik oleh Bapak Bupati untuk menjadi wakil rakyat khususnya di desa ini dengan seluruh baik-baiknya bisa dari segera kepala desa khususnya di desa Kertamuk di bisa membangun masyarakat yang lebih sejahtera bisa membangun masyarakat yang lebih religius sesuai dengan program Bapak Bupati yang saya ingin mengembangkan selamat menikmati